Jadi layangan data center itu jarang sekali, bukan yang tidak ada, tapi jarang sekali yang memberikan jasa cyber security. Kenapa? Tidak percaya bahwa belakangnya. Karena memang bukan keluar bisnis kita. Bukan apa-apa pelanggan itu biasanya pengen punya sendiri. Karena itu kan security-nya mereka yang naik. Seperti itu. Jadi yang cyber security itu membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk akses di sosial media, mobile users, penetrasi internet itu lebih dari 65% orang cenderungan sendiri. Jadi memang dari sisi dimanestir, maka pesanak-pemunik pesanakannya. Sehingga buat bisnis telekom sendiri, ya kita memiliki semua perasaan itu semua. Konektifiki yang masih lakukan. Ini aset yang luar biasa dan kembali di atas langit, setiap pola laut yang akan sambil kita dengan fiber-opi, bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang. Sehingga untuk kembali kita bisa merancip adalah. Karena setelah itu lah, ya kalau kita bisa mengkoneksi baik-bintang itu, kita bisa mengatasi. Kenapa? Karena memang banyak pemain-pemain-bintang-bintang-bintang. Karena kita membutuhkan itu, kita membutuhkan itu, kita membutuhkan itu, kita membutuhkan itu, kita membutuhkan itu. Kalau kita ngomong ada central power, kalau kita ngomong power, isu-nya lagi, next generation AI, itu adalah energy world energy, water source. Ini juga merupakan suatu umum mulai yang perlu kita eksplor sama-sama, ya. Rokom bukan romain, jadi energy, energy, energy. Tapi kita memiliki partner yang luar. Tapi untuk di Batam, kita dikasih sama-sama headcount, ya. Untuk membutuhkan, sama-sama, TV, general center. Jadi kesimpulannya, kita dapat pekerjaan ke depan, ya. Untuk melihat bagaimana sistem-nya membutuhkan sistem ini di central energy price. Karena kemudiannya, ya, sebagai wabakannya, kita juga memiliki integrasi fakult. Jadi maka kamu bisa berperafakan untuk menyediakannya, yang namanya, perhubungan di internal economy yang berdasarkan, Indonesia, yang tidak berdasarkan. Jadi itu sebagai gambaran, jika saya terima kasih. Koronan selalu ada tiga. Yang secara komunis, sudah ada tiga. Di Jawa, di Jawa, di Singapura, di Singapura, di Singapura, di Singapura, di Bapak, Apakah yang tidak mencukupi yang di sekarang sama yang di Singapura, kenapa bangun dibatang, walaupun mungkin apanya beda Karena yang dibatang sama masyarakat bisa diaya, seluruh tadi kapasitas dapat menampung berapa tenan mungkin, seperti itulah Yang terakhir mungkin di dunia sekuriti, belajar dari kasus yang baru-baru ini, kedepannya seperti apa ini sekuriti di data senter kita Terima kasih Pak, jadi pertanyaannya kenapa kok di Bantang, jadi Bantang itu mulai naik itu semenjak Singapura itu sudah memutuskan atau tidak melakukan penampilan data senter di dunia-dunia Jadi ada monatorium, sehingga terjadi overflow dari kapasitas, karena sampai sekarang maunya masuk ke Singapura, karena memang sudah terbetul, Sudah mungkin berakhir 20-an tahun data senter ekosistem di Singapura terbetul, waktu mereka menutup kapasitas, itu otomatis kan harus overflow kan? Nah overflow pertama itu harapannya ke Bantang, tapi ternyata ada juga namanya Johor, sehingga ada IPN yang namanya Singapura Johor dan Triang Si Jori Nah ini yang menjadi salah satu pertanyaannya, tadi apakah cukup atau tidak kapasitas itu di Jekarang ataupun di Singapura? Masih-masih punya peruntungan sendiri sendiri, jadi yang pertama Singapura itu sudah 95% berdua, tidak bisa nambah karena harus kita isi dari Singapura Sehingga otomatis harus ada overblownya, jadi overblownya ada di Batam, jadi Batam itu adalah satu menjadi overflow untuk kita menggunakan Singapura kelas Yang kedua untuk diman dari domestik, jadi dari dalam bagian sendiri, jadi itu untuk di Batam Singapura Penuh di Jekarang, kita juga membangun, karena memang banyak sekali market itu yang memang pengennya ada di pusat pemerintahan atau pusat bisnis yang saat ini adalah di Jakarta Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kalau security data center itu si komitinya misi, kita pernah berhubungan dengan cyber security, jadi yang kita bisa diaminkan dari masuknya seperti pos-posan Yang kita kasih ke data center itu adalah kunci Apa yang terjadi di dalam, ya kamu bilangnya lebih kunci Kasarnya seperti itu, agak detilnya mungkin kita itu kalau masuk data center, biasanya 7-8 security, dari mulai masuk di depan data center, sampai menuju ke rak itu Ke raknya, itu 7-8 security, jadi pertama melewati, biasanya kita punya entrance masuk pertama Kalau mobil itu pasti akan di skain dan segala macam Kedua, masuk melewati pemeriksaan peta detektor atau ekstrim Ketiga, masuk ke dalam, masuk ke area di tanaman daftri itu Setelah itu masuk lagi, ke dalam itu akan di preksa sekali lagi untuk masuk ke data hall Data hall itu pelanggan akan punya jari-jari dan juga bit Berlapis lah Berlapis-lapis, nanti masuk ke dalam data hall, raknya pun di kunci Yang punya kunci siapa? Kalau itu rak, ada juga yang punya namanya cage Jadi cage itu kita tutup di beberapa area, isinya beberapa rak itu, itu benar kunci Makanya tadi kita sebutnya bisa 7-8 physical security Jadi untuk menuju sampai ke sempat, itu physical security nya luar biasa Jadi layanan data center itu jarang sekali, bukan dan tidak ada Jarang sekali yang memberikan jasa cyber security, kenapa? Nggak percaya banget pelanggan Karena memang bukan keluar bisnis kita Bukan apa-apa pelanggannya Pelanggan itu biasanya pengen punya sendiri Karena itu kan security-nya mereka itu Seperti itu Jadi yang kak cyber security itu Mungkin di domennya si user-nya Bukan di kita Kita juga sama satu pas Jadi yang sebuah persoasta itu Ada yang bukan lain juga kan Dan mereka serius masuk ke Dan memang karena pas seperti ini Saya pikir sih Sinergi dan progresi dengan yang memiliki Jadi jangan tercepat Kalau kita sendiri yang masuk kan Gak punya pengalaman Dan gak akan optimal Dan mungkin juga gak ada Cara mencapai distribusinya Jadi tadi Kenapa banyak pemain atasnya Kalau melihat penetrasi internet Banyak besar di Indonesia User Sosnet Indonesia Pintek yang ada unicorn-nya di Asia Itu ya Indonesia Jadi orang-orang bermuda Ada perintanya Makanya tadi banyak Itu yang bagus Jadi yang telkom Tidak harus punya 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 Inisiatif disini Karena kita tadi Kita punya connectivity Kita juga punya land ini Kita punya Apa namanya Fun Jadi semua ini Kita juga harus Apa namanya Kita harus Telkom grup itu harus punya Inisiatif Sekarang dampak Digital economy-nya Itu untuk Indonesia Itu besar sekali Ini efek dominonya Pertama dari sisi apa Dari sisi investasi Dari sisi Tenaga kerja Dari sisi digital Informasi Karena digital service itu Makin banyak Misalnya tadi E-commerce segala macam itu Akan masuk ke Indonesia Untuk apa Untuk memberikan Akses misalnya Perusahaan-perusahaan Seperti Namanya beberapa Yang kayak Cisco, Oracle Apapun namanya Yang akan memberikan Service di Indonesia Dia semua Mengbutuhkan data saja Terakhir mungkin Saya Riftky Pak Dari bisnis Indonesia Saya mau bertanya Soal Paksa pasar Di Batam itu Di Batam ini kan Hampir 60% Ada industri pengolahan Dan dari Data API sendiri Jadi kan Transaksi Chris ini kan Di Gap ini kan Hampir 80% Itu didenominasi oleh UMKM gitu kan Pak Nah itu bagaimana Telkom melihat Paksa-paksa Dari kedua sektor ini Baru Pak Ini terkait Sistem keamanan Bukan Yang fisik tadi Maksudnya Pak Kan masalah Memang data center Itu kan downtime Misalnya ada Bencana Atau Listrik putus Atau bagaimana Bagaimana gitu Telkom Menghadapi itu Dan Apa Infrastruktur Colocationnya Gimana Pak Untuk backup data Itu kan Perlu juga Untuk Tengah-tenang Itu Pak Sudah dihatap Itu Dan dulu Pak Terima kasih Tadi Sudah disinggung Pak Kalau untuk UMKM Kita menjadi Sertif Untuk yang besar Jadi sebenarnya Pergok yang Persial Sebenarnya sudah Sejawab Tetap Kita akan Memfasilitasi Untuk UMKM Untuk yang Downtime Tadi Kita Tadi VLN sendiri Sudah bilang Bahwa dia Sudah punya Banyak inisiatif Malahan Groupnya itu Atau kapasitenya Untuk yang green juga Lebih besar Daripada Nah kemudian Batam ini Itu sebenarnya Budang looping Artinya Substationnya itu Sudah Neluh Jadi kalau Satu mati Dia cepat Diambil alih Jadi sebenarnya aman Dan di data Setter sendiri Itu kan ada Minimal tier 3 Kita tuh ada Backup Jet Set Dan UPS Sehingga Pada saat Ya downtime Data center itu Karena memang Kita terikan Critical vision Pasal ini Jadi harus 247 Harus Up Saya pikir Telkom Kalau untuk tenan Dalam negeri Udah Selesai lah Karena BWPN Pemerintah bisa langsung Menunjuk Udah Kata Seperti apa sih Pelayanannya Selain security Ya Terus yang ketiga Ini Dari teman-teman Bisa gak Media seperti kami ini Menjadi Tenannya Data center Telkom Yang mungkin Dengan harga mirip Yang terakhir Mungkin itu saja Harga tadi Terus Pelayanan Seperti apa Pesaing internasional Makanya Terima kasih Terima kasih Bagian yang susah Saya suka Jadi Kita itu kan Seperti sampai ke Pahal Kita punya Di seberapa Sekpen Data center Upper scale Ya malah-mah Kau perlu masuk Upper scale Apain kan Ada di Kampil itu Kemudian Enterprise Itu untuk Orang-orang Seperti Tenky MSI Dan kita juga Punya Nocentric Di Batam Ini ada Nocentric Di Batam Center Sekali-sekali Boleh Tuh Buah Jalan-jalan Bukan Di sini Saja Itu Di banyak Tempat Memang Isinya Itu Adalah Selain Buah KM Juga Yes Bing Dan Banyak Bidia Pak Punya Tempat Di situ Tidak Tergantung Bapak Ini Maunya Apa Kalau masalah Harga Kita Ngobrol Kita pake 100 Giganya Pak Terima kasih Terima Tidak 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 Bukan Caranya Jari Tidak 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 Nanti Nanti Pasti Dijelaskan Tidak 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 selamat menikmati